Jodoh perintasi saya ini adalah peluang, tantangan, dan harapan budaya ikan sidat di Indonesia. Dengan outline, menterasi pertama pendahuluan, kedua prospek, dan keunggulan ikan sidat. Tadi Pak Rumi sudah banyak, tapi sekarang kita menggunakan budaya ikan sidat, kemudian polo ikan sidat, potensi budaya sidat, ikan sidat, kemudian berdaya ikan sidat di secara teknis dan sekelas info budaya sidat di Indonesia dan negara lainnya di dunia. Sebagai panduan luar pengaluan, melengkapi apa yang tersebut dengan Pak Rumi tadi bahwa sidat merupakan ikan korupsi penting di beberapa negara maju seperti Jepang, China, Taiwan, Eropa, dan Amerika. Bahkan produksi isang sidat dunia tahun 2007 itu hanya mencapai 284.000 ton di tahun 2009, dan sebagian besar, 94% populasi ikan sidat dunia masih berasal dari alam. Jadi dari 18 spesies ikan sidat dunia, 12 di antaranya terdapat diantropis. Dan dari 12 di sini, 7 spesies di antaranya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia dianggap sebagai homeland of unwilled atau center of the origin of the eels. Jadi pusat asal-usulnya ikan sidat itu ada di Indonesia. Jadi kembali ke sidat adalah ikan ekonomi suntik, tadi Pak Rumi juga menyampaikan legisinya tinggi, kandungan proteinnya sampai 65%. Jadi kita pahami bahwa makanan atau bahan makanan dengan kandungan protein di atas 50% itu adalah luar biasa. akan membantu kesehatan kita sebagai building block untuk membangun tubuh kita. Dan kandungan lemahnya juga cukup tinggi sampai 28%. Kemudian sidat dikonsumsi hampir di seluruh dunia sebagai unagi. Ini bahan jepangnya udagi dan kapayaki, jepang, bahan jelas asap di Eropa dan di Amerika utara. Dan glass eel dimakan sebagai appetizer di Spanyol. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana di Spanyol itu ada video yang baru di nanti glass eel dibuat sebagai appetizer. Dijampur dengan kuring telur, kemudian didadar, itu harganya 1 juta lebih. Terima kasih.